Toko pers sekaligus Duta Besar Republik Indonesia untuk Ceko, Profesor Dr. Salim Said, tutup usia, yang ke-80 tahun. Kepergian alam marhum pun meninggalkan kenangan yang begitu mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekat. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus kerabat dekat Salim Said, Jimli Asidik, mengatakan sosok Salim Said selalu berpikir tentang Indonesia selama semasa hidupnya, yang dapat menjadi contoh teladan bagi generasi emas Indonesia. Tidak hanya itu, ia pun menyebut semasa hidup Salim Said telah mewakafkan karyanya yang berisi sejarah politik Indonesia ke Universitas Islam Yogyakarta. Jadi sampai akhir hayatnya Pak Salim ini terus berpikir tentang Indonesia. Ya kita jadikan contoh teladan bagi generasi yang lebih muda. Ya kalau diskusi suka ngotot, tapi ada reasoning berdasarkan data. Jadi kita enak diskusinya. Dan yang kedua dia pembaca yang sangat hulung, banyak sekali bacaannya, bukunya banyak sekali. Dan malah terakhir, kita agak terlambat nih, dia mewakafkan semua bukunya ke Universitas Islam Indonesia di Jogja. Saya bilang kenapa jauh-jauh ke Jogja, ini banyak Universitas, tapi ya kita telat. Jadi bukunya banyak sekali, dan karya-karya ilmiahnya juga banyak. Ya bukan hanya buku kaleng-kaleng gitu, itu jadi referensi dalam studi mengenai sejarah politik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan.